KAPAL PERANG KRI AMATIANI 351 Tiba di Pelabuhan Larantuka pada minggu Kapal tersebut membawa bantuan kemanusiaan Bagi pengungsi lewatobi laki-laki Di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur Bantuan dibawa dari Surabaya Jawa Timur Berupa sembako, pakaian layak pakai Dan kebutuhan baik Bantuan diserahkan langsung oleh Komandan KRI Ahmad Yani 351 Kolonel Laut P. Fadlon Kepada PJ Bupati Flores Timur Sulastri Rashid Dan Kepala Pelaksana BPBD Flores Timur Moat Aeng Bantuan kemudian disimpan di gudang logistik Kota Larantuka Dan selanjutnya didistribusikan ke posko Pengungsian lewatobi laki-laki Yang tersebar di kecamatan Titehena Bahwa ini tidak hanya dari TNI Untuk khususnya material yang kami bawa ini Bahan bantuan ini dari masyarakat Pemerintah daerah Yang kami lewati Kebetulan kami dari Surabaya Terus dari bantuan dari Surabaya Dan kami ke Labuan Bajo Nanti kami juga disini disetembekan Apabila nanti ada permintaan bantuan Misalnya ke Maumere Apabila memang terkumpul disana Kami siap juga berangkat kesana Ataupun pupang Ataupun daerah lain Baik yang kami bisa sandari Ataupun tidak Bantuan untuk korban erupsi gunung lewatobi Juga datang dari pangkalan TNI Angkatan Laut Maumere Dengan menggelar kegiatan bakti sosial Prajurit Lanal Maumere Turut membantu taruna siaga bencana Membuat tanggung triplek Sebagai alas di tenda-tenda pengungsi Di posko Konga Serta membantu menyiapkan makan siang Dan pemasangan tenda dapur umum Di posko Epo Tobi Tak hanya itu Para prajurit Lanal Maumere Juga membantu menghibur Anak-anak korban erupsi gunung lewatobi Hingga saat ini Jumlah pengungsi telah mencapai 12.336 jiwa Dan status gunung lewatobi laki-laki Masih berada di level 4 Atau awas Tim Liputan CNN Indonesia